Halo Assalamualaikum Bagaimana kabarnya teman-teman Tentunya pada hari ini masih sehat semua kan ya Syukur Alhamdulillah kalau masih sehat Dan pada video kali ini saya ingin berbagi tentang Bagaimana caranya men-setting untuk acara live di Youtube Acara live ini misalkan kita ingin Apa ya ingin memperagakan video yang ada di desktop Apa aktivitas yang ada di desktop untuk disiarkan langsung ke Youtube Misalnya seperti itu Terus bisa juga Misalkan kita sedang mengambil gambar video Output videonya bisa kita siarkan live di Youtube Jadi seperti itulah intinya Dan apa aja yang dibutuhkan Yang dibutuhkan itu antara lain Koneksi internet itu pasti Untuk live streaming ini Yang diperlukan itu adalah Kecepatan internetnya harus cepat Terutama untuk di upload Untuk speed uploadnya harus cepat Dan channel sudah diverifikasi Menggunakan nomor HV Jadi nanti bisa seperti ini ya Partner verified Kalau sudah partner verified ini Untuk live streaming bisa aktif Nanti kalau belum di enable bisa di klik Tombol enable disini Jadi nantinya seperti ini Dan selain itu yang diperlukan adalah Software OBS Sepertinya ada banyak Selain OBS itu ada Wirecast Apalagi ya Tapi rata-rata tidak gratis Tapi kalau OBS ini License nya gratis OBS Studio Nah ini Jadi ini bisa di download Nanti OBS Studio Ini lengkap ada untuk Mac Untuk Windows dan Linux Jadi kalau teman-teman pakai Sistem operasi apapun Bisa menggunakan aplikasi ini Kalau untuk yang lain kan Nggak mesti tersedia Seperti ini ya Nggak multi platform Jadi disitu Enaknya menggunakan OBS Studio ini Dan setelah Di download Bisa Nanti downloadnya bisa milih Ini ya Installer atau Lewat torrent Atau format zip Jadi dipilih salah satu aja Nanti setelah Di download Di install Kalau Di Mac itu kan Tinggal Apa namanya Di Semacam di mounting gitu ya Kalau formatnya DMG Tinggal drag ke folder aplikasi Nanti hasilnya seperti ini OBS Nah ini kita klik aja ya Dan Setelah itu Ini saya konfigurasi dari awal Oke setelah itu kita Kalau sudah mempunyai akun Youtube Sudah di verifikasi Melalui nomor HP Dan ininya sudah di enable ya Live streamingnya Nanti Kita Pergi Ke Mana ini Live streaming Disini Live streaming Yang perlu dilakukan settingnya Pertama kali itu adalah Kita buka OBS Kita klik setting ini ya Klik setting Lalu Pada bagian stream ini Klik Streaming service Pada servicenya Pilih Youtube Youtube Gaming Nanti ini otomatis Memilih ini Memilih Primary Youtube English server Untuk stream key Ini Di reveal Di reveal dulu ya Kalau gak bisa di copy Di reveal Di copy Lalu dipaste Disini Ini jangan sampai Diketahui oleh Orang lain Karena kalau Ada Youtuber lain Yang mengerti Key streamnya ini Otomatis Nanti ada yang Bisa menggunakan Live streaming Ke channel kita Jadi ini Sifatnya rahasia Jangan sampai Diketahui oleh Orang lain lah Nah Jika sudah dimasukkan Disini ya Stream key Lalu output ini Pada bagian output Ini sebetulnya Gak Gak begitu penting ya Tapi kalau ingin Di konfigurasi ini Bisa dipilih Format Videonya FLV MP4 Atau apa Bisa dipilih Ini bisa ditinggal Bagian ini Yang terpenting Pada bagian ini Stream Stream key Ini sudah diisi Lalu Kalau sudah selesai Kita klik ok Nah Jika kita ingin Merekam Aktivitas yang ada Di layar ini Aktivitas yang ada Di desktop Maka pada bagian Bila disini Kosong Kita bisa tambahkan Scene Scene gitu aja Scene The name is already in use Oke Scene 2 Pada bagian source Misalkan kita ingin Merekam Tampilan desktop Keseluruhan Layar desktop Kita pilih Display capture Create new Misalkan desktop Kita beri nama desktop Nah Nanti hasilnya Seperti ini Display 0 Crop To windows Ini bisa dipilih Disesuaikan sendiri Saya anggap Ini non Gitu aja Jadi bisa Seluruhan tampil Sudah Dari sini Kita sudah Bisa melakukan Streaming Tinggal Start streaming Gitu aja Tapi disini Kita beri nama Judulnya apa Misalnya Live Banduan Banduan Komputer Disini deskripsi Ditulis Kategori Sama Settingnya Untuk Privacy Ini Public Unlisted Atau Private Jadi Public Kategori Dipilih Udah Gitu aja Monetization Tinggal Centang Monetize Without Ini Dicentang Kalau ada Cut Dipasang Cut Juga Dan pada Yang ini Tidak perlu Kita setting Nah Jika sudah Selesai Oh iya Untuk Change Thumbnail Thumbnail Ini Bila ingin Diganti Agar Menarik Bisa juga Diganti Disini Change Thumbnail Tinggal Pilih Tampilannya Seperti Apa Nanti Nah Seperti Itu Ini Anggap Saya Setting Ke Private Dulu Setting Ke Private Nah Kalau Sudah Selesai Setting Di Bagian Ini Lalu Kita Bisa Klik Disini Untuk Melakukan Streaming Langsung Kita Klik Start Streaming Memang Ada Latensi Karena Tergantung Kecepatan Bandwidth Kita Untuk Upload Terutama Nah Ini Sudah Starting Sudah Starting Kita Buka Apa 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 Yang Ada Di Desktop Ini Akan Ditampilkan Disini Seperti Itu Cukup Mudah Sekali Ini Pengkonfigurasinya Pengkonfigurasian Nah Ini Ini Live Sudah Live Oke Jadi Seperti Itu Ini Saya Stop Stop Kalau Sudah Di Stop Nanti Akan Akan Ada Release Video Terbaru Disini Sebentar Oke Saya Buka Di Video Manager Nanti Disini Akan Muncul Satu Buah Video Hasil Live Streaming Kita Tadi Kita Tunggu Aja Proses Semacam Encoding Kalau Tidak Salah Ingat Encoding Sampai Selesai Nanti Otomatis Akan Bertambah Video Kita Sedangkan Untuk Yang Ingin Merekam Yang Lain Misalkan Ini Saya Delete Bagian Yang Desktop Ini Kita Tinggal Klik Tanda Tambah Ini Kita Bisa Pilih Input Nah Ada Video Capture Misalkan Dari Kamera Misalkan Terus Ingin Menyiarkan Acara TV Online Mungkin Ya Misal Acaranya MotoGP Atau Live Sepak Bola Daripada Kita Nunggu Nunggu Apa Setilanya Nunggu Ngerkam Mending Direkam Langsung Dari OBS Ini Kita Siarkan Live Jadi Source Yang Kita Pilih Itu Adalah Yang Paling Enak Bisa Pakai Browser Kita Kan Umumnya Kalau Lihat TV Online Kan Menggunakan Browser Jadi Pada Bagian Ini Kita Bisa Atur Untuk Wid Hate Berapa Kita Atur Juga Misalkan Disini 10 10 80 720 HD Katakan Seperti Itu Oke Untuk Oh Iya Untuk Live Streaming Alamat Live Streaming Dimana Misalkan Disini Kita Cari TV Online TV Online MotoGP Anggap Kita Ambil Contoh Dari Youtube Aja Dari Youtube Misalkan Di Youtube Ada Acara Live Misalkan Ini Live Live Streaming Dr. Jakir Naik Live Streaming Nah Misalkan Ini Ingin Kita Siarkan Secara Live Nah Jadi Misalkan Ini Sudah Lancar Videonya Tidak Ada Gangguan Kita Bisa Udah Bising Sekali Disini Kita Bisa Klik Copy Select All Alamat URL Kita Copy Lalu Kita Ke UBS Lagi Ini Kita Klik Tanda Icon Yang Seperti Gear URL Tersebut Kita Pasti Disini Dit Gitu Lalu Klik OK Kita Tunggu Beberapa Saat Untuk Meng Crop Ini Kita Bisa Bisa Drag Nah Seperti Itulah Kira Kira Kurang Dikit Cropping Kurang Dikit Nah Kalau Sudah Selesai Kita Tinggal Start Streaming Dikit Kurang Selesai Valр Dikit San democrat Sar Selesai Oke jadi seperti itu Nanti bisa kita lihat Hasilnya di video manager Ini saya stop dulu ya Saya stop Nah disini bisa kita lihat Ini hasil dari Streaming yang pertama tadi Ini masih processing statusnya Dan untuk yang kedua tadi Yang kita ambil dari Siaran di youtube Tadi masih menunggu Transfer Oh kok analytics sih Live streaming Jadi seperti itu settingnya cukup mudah Sekali Kalau tidak ada aktivitas disini statusnya offline Tapi kalau kita sudah melakukan Start streaming Menggunakan source video Yang sudah kita atur disini Nanti akan Tertulis disini statusnya Seperti yang tadi Jadi seperti itu Saya kembalikan lagi Di video manager Kita exit Nah jadi Begitulah Setting untuk melakukan live Di youtube Jadi cukup Efisien Misalkan kita menyiarkan Acara Yang sifatnya live Tidak perlu Harus menunggu sampai Acara selesai Lalu kita download Kita edit videonya Terus kita upload Terlalu memakan waktu Tentunya Dan Cukup sekian ya Saya rasa Mudah-mudahan bisa Dipahami Dengan mudah Dan untuk Mendownload aplikasi OBS Sudah Saya cantumkan Di video deskripsi Jika ingin mencoba Bisa di download Dan disesuaikan Dengan Sistem operasi Yang digunakan Oke Saya rasa cukup sekian ya Mudah-mudahan Berguna Dan bermanfaat Dan Jangan lupa Jika Berkenan Jika berguna Silahkan Like atau share Terima kasih Sudah lama menonton Kita bertemu lagi Di video Edisi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax